kalau ciblek kumbiyokan sampai lebaran monyet katanya gitu kan gak bakalan ngebrun katanya nah ini nanti akan coba saya tampilkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel GPS Coy channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar ciblek ini ciblek baru saya angkat dari master ciblek yang ada di lingkungan saya kemarin yang sudah saya wawancari yaitu bang Suanda biasa dia kan beli ngombyok beli ngombyok terus dirawatin diburin sama dia udah ngepur terus kemarin saya lewat kayaknya ada prospek akhirnya saya pindahkan atau alias dibeli gitu ya teman-teman nah ini burungnya bondol ya burungnya bondol gak ada ekor ya kan girasnya udah kayak jet tempur ya teman-teman tuh tuh ya kan tuh udah kayak jet tempur ya wah luar biasa tuh kan oh beda sama ciblek saya yang kemarin yang sekarang udah mau menjadi kristal itu ya dan ini target saya juga akan saya apa namanya rawat sehingga jadi ciblek kristal ya seperti yang ciblek saya kemarin yang dari apa namanya bahan kalau ini cibleknya paruhnya udah hitam ya dibawahnya udah hitam dan ini sudah mulai doyan makan pur racikan saya ya racikan ciblek kemarin ya kemarin kan saya bikin banyak banget sampai 2 botol ya nah itu ya itu saya buangkan untuk jangkrik buat leci buat ciblek ya kan dan ini meskipun ngombyok ya ini kemarin saya pantok ada suara ngebran nya karena ini udah tua ya kan cibleknya udah tua terus di apa udah dipurin kok ada suara ngebran udah langsung saya pindahkan sambil buat menjawab mitos yang ada temen kecemania kalau ciblek ngombyok kan sampai apa namanya lebaran monyet katanya gitu kan gak bakalan ngebran katanya nah ini nanti akan coba saya tampilkan kalau udah mulai gak giras banget terus dia ngebran ya kan karena ini tadi saya perhatikan dia ngebran ya gitu saya gantung disini kan saya kan di dalam rumah itu ngebran kayak kayak akam 4 gitu ya kayak tembakan gitu jadi mudah-mudahan temen-temen gak ragu ya meskipun ngombyok yakin saja insyaallah akan ngebran apalagi ditambah bahkan racikan yang udah saya sampaikan di vlog saya yang sebelumnya nah ini nanti akan menjadi pembuktian bahwa ciblek ngombyok kan bisa ngebran ini yang master ciblek lagi sibuk ya lagi sibuk membangun rumah tuh sambil ngerokok seger gitu ya jadi gitu gitu ya temen-temen ya ini untuk apa perawatan baru 2 hari ini ya temen-temen ya baru 2 hari sudah lahap makan apa namanya racikan ya makan racikan jiblek yang udah saya buat terus ini untuk EF nya saya kasih 3 pagi 3 sore ya belum saya kasih ulat hongkong ya temen-temen ya jadi masih jangkrik aja lah biarin kan gitu kalau waktu senggang kita semprot ya kita mandiin semprot ya kan biar girasnya itu gak seperti jet tempur begini nah ini wah luar biasa ya tapi bunyi gak masalah mau kayak jet tempur mau apa namanya virus sabling gak masalah ya yang penting apa gacor yang penting gacor mau ikor rusak gak masalah yang penting apa gacor gacor dulu gacor dulu lalu nanti kalau ada apa rusak-rusak kayakkan semprot selesai itu aja ya temen-temen ya jadi itu sedikit ulasan tentang jiblek baru saya yang baru saya pindahkan rumah ya dari rumah master jiblek rumah GPS coy gitu ya temen-temen ya ini kebetulan juga bangun rumahnya udah beres tuh luar biasa dua rumah dua rumah selesai dalam empat bulan luar biasa ini master jiblek master jiblek lagi bangun rumah luar biasa oke demikian temen-temen semoga ini memberi gambaran buat temen-temen yakin aja jiblek membuyokan bisa ngebran ya yang penting tetap semangat ya kan dipelajari apa namanya pakai rajikan yang udah saya buat kemarin semoga ini bisa membantu kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom pertanyaan insya Allah langsung saya jawab demikian akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi malam temen-temen Terima kasih.